Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi teman-teman bersama saya pada jenis benar-benar yang membahas tentang segala macam pertanian terutama pertanian padi dan jagung nah sampai finish teman-teman akhirnya ini padi saya sudah dipanen ya ini di usia 88 hari ya teman-teman jadi ini di musim gaduh atau musim kemarau kondisi padinya seperti ini contohnya Hai dan ini akan saya ceritakan berapa kali penghubungan selama fase generatif jadi untuk memaksimalkan pengisian gulir padi menjelang panen atau memasuki fase generatif masa pembuahan itu saya melakukan penyemprotan tiga kali seprot dan ini dia hasilnya teman-teman nah ini di musim gaduh ya teman-teman jadi memang beda ya di musim penghujan sama musim kemarau musim kemarau seperti ini memang hasilnya biasanya cenderung lebih sedikit kan tetapi keuntungannya adalah harga pastinya lebih pahal oke jadi ini akan saya ceritakan penyemprotannya teman-teman langsung saja yuk kita mulai untuk penyemprotan fase generatif pertama ini saya lakukan di usia 50 hari nah ini dia contohnya teman-teman jadi ketika padi bunting ya ini contoh beberapa sudah mulai kebar male itu saya lakukan penyemprotan pertama nah untuk pupuk yang saya gunakan adalah pupuk ini MKP yang saya campur dengan fungisida ataupun insektisida jadi teman-teman bebas menggunakan tambahan insektisida atau fungisida sesuai dengan kebutuhan tanaman teman-teman sebetulan waktu pemupukan pertama kemarin yang saya utamakan adalah hama serangga dan untuk pengisian saya percaya ke MKP nah ini dia contohnya teman-teman ketika pemupukan pertama yang saya gunakan ada basa sebagai insektisida kemudian gandasil B ini lebihan ya bisa dipakai atau tidak dan MKP jadi saya lebih mengutamakan MKP untuk pengisian betulan untuk melengkapinya karena saya juga butuh unsur nitrogen untuk menjaga tanaman agar daun tetap hijau itu saya tambahkan dengan gandasil buah ini ya teman-teman dan apabila dipati teman-teman dengan daunnya berpercak kuning atau banyak jamur dan ingin membuat gabah menjadi lebih pening nah teman-teman bisa menggunakan fungisida skor ini ya teman-teman yang dicampur dengan MKP ini juga sangat bagus untuk dilakukan di pemupukan awal fase generatif atau masa pagi punting jadi untuk pemupukan keduanya itu saya lakukan di usia 60 hari setelah tanam ya teman-teman bisa 61 62 63 nah yang intinya ketika malaipadi sudah hampir bermunculan semua untuk penyempa pemupukan kedua itu untuk kemarin kemarin itu saya menggunakan pom padi ya teman-teman nih paketnya ada fungisida sama bubuk buahnya dan juga ada eh bioaktifator ya nah karena memang saya membutuhkan tentunya bioaktifator untuk merangsang pertumbuhan yang malai atau lebih panjang kemudian fungisida untuk membersihkan atau memendingkan padinya dan juga multipadi ini karena ada unsur kandungan nitrogennya ya sehingga menjaga daun padi menjadi tetap hijau nah untuk dosis dan takaran sudah ada di video saya sebelumnya ya teman-teman ini hanya sebuah contoh di pemupukan yang kedua basal generatif itu saya lakukan di usia 60 hari setelah tanam lanjut nah lanjut ini dia pemupukan yang ketiga yaitu saya lakukan di usia 70 hari setelah tanam nah untuk pemupukan ketiga kebetulan ini saya menggunakan mkp yang saya campur dengan insectusida basah karena memang ke musim gadu musim kemarau seperti ini yang kita waspadai yang perlu diwaspadai adalah mawereng jadi ini teman-teman pemupukan terakhir atau pemupukan ketiga di musim gadu karena rencana nanti ini pemanenan akan saya lakukan di usia 85 sampai 90 hari setelah tanam kalau untuk musim kemarau seperti ini sudah bisa dilakukan pemanenan ya teman-teman jadi beda dengan musim penghujan dan kebetulan jenis padi yang saya tanam ini memiliki usia yang pendek nah ini dia hasilnya kurang lebihnya teman-teman ini menginjak usia 80 hari itu sudah mulai merunduk ya padinya dan sudah hampir semuanya terisi nah akan tetapi ini dia contohnya ya batangnya tetap hijau jadi itu yang saya lakukan untuk menjaga malai dan isinya bobotnya agar bisa menjadi lebih maksimal nah jadi itu teman-teman rahasia pemupukan divasio generatif itu ada tiga kali penyemprotan untuk memaksimalkan hasil panen semoga bermanfaat terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton!